Beijing dikenal dengan budayanya, Shanghai terkenal dengan fashion-nya dan juga pusat keuangannya, dan Guangzhou terkenal dengan kulinernya. Dan di tempat inilah, kuliner Indonesia juga diperkenalkan luas ke warga Tiongkok dan juga warga Indonesia yang berada di Tiongkok. Ini selengkapnya. Ada tiga restoran Indonesia di Guangzhou yang semuanya tunggu pesat dengan segmen pasar berbeda. Karena dekat dengan kampus studi basah Tiongkok terbesar di Guangzhou, restoran pertama ini menyasar mahasiswa. Selera Indonesia, restoran ini baru saja membuka gerainya yang lebih luas di tempat ini dengan dekorasi nuansa Indonesia. Saya kira kita ada di tempat ini semua karena dukungan teman-teman juga. Selain puluhan menu Indonesia lainnya, di sini ada bakso, gado-gado, dan juga indomie goreng. Semuanya mirip asanya Indonesia gitu. Rekanen sama masakan indomie goreng. Restoran kedua berlokasi di salah satu mal terpopuler di Guangzhou, China Plaza. Restoran ini sedikit menyesuaikan cita rasa Indonesia dengan cita rasa setempat. Dari lokasinya, jelas restoran ini menyasar masyarakat umum para pekerja kantoran dan juga keluarga. Untuk mempertahankan cita rasa, semua restoran Indonesia di Guangzhou mendatangkan langsung chef dari Indonesia. Restoran ketiga berlokasi di salah satu kawasan wisata terpopuler di Guangzhou, Beijing. Otentisitas menjadi jualan utama restoran ini. Pelanggan pun beragam, mulai dari warga setempat sampai warga sing. Kemudian, kita akan melihat bahagian circus ini. Karena, ini berguna. Ini enak di tempat, dan juga di tempat. Ini berguna lebih penting adalah halau. Luan pelanggan mengenai masakan suatu yang lain. Terima kasih telah menonton! Lihatlah lebih baik. Dari Kuangco, Tiongkok, Ismail Fahmi bagi cerita